Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta, juga kota-kota lainnya yang menyimak ke siaran ini. Nama saya Ichan Lohlembah, kita sudah bergabung dalam perspektif Indonesia yang sebagai mania biasa merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network yang juga didukung oleh The Match, Senayan, Jakarta. Hari ini sebagaimana biasa kita bersiaran lewat cara daring dan kita sudah terhubung dengan beberapa resemer di tempat. Cara kita ini juga bisa disimak di YouTube lewat video streaming dan juga di audio streaming di radiosmartfm.com. Saluran YouTube kita adalah Radio Smart FM dan kita akan membicarakan topik yang menarik dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nomor 6 tahun 2020 atau 2020 tentang penegakan protokol Corona karena disitu ada tema yang menjadi isu hangat yaitu berkait dengan peringatan kepada Gubernur Wali Kota dan Bupati jika tidak patuh. Ini kalimat pendek tetapi mungkin bisa kita elaborasi dalam dua jam ke depan lewat diskusi kita dengan berbagai hari. Karena bagaimanapun juga ini bisa merupakan refleksi dari hubungan atau relasi pusat daerah yang belum kurun solid dalam hal desentralisme dan sentralisme otonomi daerah dan berbagai macam dinamikanya yang berkembang setelah orde baru jatuh yang membuat pusat menerbitkan di bawah kepemimpinan Pasir Habibi menerbitkan polisi yang cukup penting dan merupakan salah satu dari topik utama dari reformasi yaitu desentralisasi dan ekonomi daerah. Kita akan membahasnya dengan pantaran sumber dengan kompetensi masing-masing yang pertama adalah pensiunan atau birokrat senior dan yang sekarang masih menjadi pengajar pada bidang pemerintahan yaitu mantan dirijen otonomi daerah Prof. Dr. Johan Johan. Sekarang beliau adalah guru besar di Institut Ilmu Pemerintahan kalau tidak salah. Selamat pagi Pak Jo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bung Ishan. Waalaikumsalam. Pak Jo kalau segar, kita yang lebih mudah harus bersemangat. Yes. Ya, Pak Jo ini adalah langganan acara ini untuk tema seperti ini karena beliau punya pengalaman yang panjang di dunia birokrasi dan juga memahami selanjutnya. Yang kedua seorang peneliti dari lembaga penelitian pendidikan dan penerangan eh salah ya apa-apa pokoknya itulah LP3S itu kepanjangannya yang nanti disampaikan oleh Ibu Lia Anggera ini, seorang politik bidang birokrasi dan pemerintahan di lembaga tersebut. Selamat pagi Ibu Lia. Bang Ishan, selamat pagi semuanya. Suaranya masih agak kecil, mungkin agak maju sedikit. Ya, ya. Selamat pagi. Maaf, bisa diulangi tadi LP3S, lembaga penelitian penerangan penerangan untuk ekonomi dan sosial. Ya, betul. Sebuah lembaga yang sangat monumental ya. Yang berikutnya adalah seorang aktivis dan komentator politik yang kajam dan memimpin lembaga yang beliau bernama Lima Indonesia, Bapak Rai Gangkuti. Selamat pagi Pak Rai. Selamat pagi Ibu Bican. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Last but not least, ini kawan saya juga peneliti, videonya hilang nih, dari pusat penelitian politik LIPI, lembaga ilmu penelitian Indonesia yang juga merupakan anggota teras dari pengurus pusat IP, asosiasi ilmu politik Indonesia, Muhammad Nurhasim. Mungkin dia sedang ada keperluan sedikit tapi sudah bergabung tadi. Ya, selamat pagi Pak Nurhasim. Selamat pagi Pak Rai Gangkuti. Selamat pagi Prof. Joe dan Pak Rai. Mohon maaf lagi nata ini nih. Siap, tidak ada masalah. Menata itu penting karena negara ini terus sibuk menata dirinya ya. Oke, pasti tidak ada keberatan kalau kita serahkan kepada Pak Joe untuk memberi ulasan awal apa yang sebenarnya kita sedang diskusikan ini. Karena banyak sekali ahli yang mulai berpendapat termasuk alih hukum tata negara. Kita bisa dengarkan pertama kali dari Pak Joe. Silahkan, Pak Joe. Ya, baik. Terima kasih, Bang Ishan. Lama nggak ketemu Bang Rai Rangkuti. Mas Nurhasim baru aja minggu lalu ketemu. Malia, apa kabar? Para pendengar radio Smart FM yang saya hormati. Dan juga pendengar sonora serta... Oh, sonora juga ya. Radio sonora. Bang Ishan banyak banget radionya kayaknya. Ya, begitu lah. Nasib orang baik, Pak. Alhamdulillah. Anak soleh itu ya. Amin. Gini, memang soal relasi pusat daerah itu, PR, gejang rumah yang tidak selesai-selesai, never ending lah. Selalu saja ada relasi yang kadang-kadang ada fluktuasi, naik turun ya. Terjadi berbagai macam ketegangan, terjadi berbagai macam protes gitu ya. Ada tarik-menarik, kewenangan, ada bandul diayun dari terpusat kepada terdistribusi kewenangan-kewenangan pemerintahan itu. Nah, memang, tapi kita harus punya pakem yang jelas, konstitusi tentu acuannya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 setelah diamanan itu dengan tegas menyatakan, otonomi daerah seluas-luasnya. Nah, tapi ada lagi embel-embel sedikit, yaitu kecuali kewenangan-kewenangan yang diatur atau yang dipegang oleh pemerintah pusat sesuai perundang-undangan. Nah, jadi kalau misalnya undang-undangnya bilang Minerba kami tarik ya, Nah, gitu ya, itu ya sah-sah saja secara perundang-undangan. Atau kemudian kami mau kontrol kepala daerah lebih ketat lagi gitu ya. Kami mau ada pembinaan kepada kepala daerah supaya jangan jadi raja-raja kecil misalnya. Nah, itu sah-sah saja. Hanya memang harus ada seni-seni yang baik dalam mengelola relasi pusat daerah. Jadi, Bang Ican, kalau kita terlalu keras kepada daerah juga tidak elok. Sebaliknya juga kalau desentralisasi kita biarkan segala begitu saja, terjadi defisiensi. Ya, bisa saja desentralisasi yang kita harapkan itu akhirnya tidak bisa kita wujudkan. Misalnya, kita mau ketenteraman ketertipan. Nah, tapi kemudian asal PP tidak mampu misalnya atau tidak sanggup mengendalikan ketenteraman ketertipan. Nah, itu lalu ada takeover oleh polisi. Atau sekarang malah di Jakarta ini TNI tusan tangan gitu ya kan. Apakah dua-duanya sudah kewalahan? Jadi, maksud saya begini. Itu memang ada persoalan-persoalan. Kalau di Amerika Serikat itu, kalau sudah National Guard turun tangan berarti tingkat ancamannya sudah naik ke atas. Apakah itu pertimbangannya? Itu juga penting kita ketahui ya. Jadi, kalau kasus yang kemarin sore itu ya kayaknya itu. Pertimbangan karena diturunkannya TNI dalam penertiban Baliho, Semandu-Semandu yang kewenangannya sebetulnya ada pada PMJDKI ya. Sebagai yang mengurusi ketenteraman ketertipan masyarakat termasuk urusan-urusan Baliho dan Semandu itu. Itu disebut sebagai ketertiban sipil gitu ya? Ya, ketertiban sipil. Jadi, itu warna-warna kapala daerah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis itu. Tapi ini tadi, ada dinamika, maka timbullah berbagai macam fenomena itu. Tapi saya belum terlalu mengkhawatirkan lah. Jadi, ini kan, tapi kita perlu hati-hati waspada, jangan sampai ini kemudian menimbulkan ketidakharmonisan dalam relasi masyarakat. Pak Jo, kalau saya coba tinjau dari aspek pengelolaan atau figur atau leadership, kita kan pernah mencoba seselama order reformasi, kita katakanlah begitu, kita pernah punya menteri dalam negeri, persiunan tentara. Kita pernah menteri dalam negerinya bekas kepala daerah gitu ya, agamawan Fauzi. Kita pernah punya juga, sekarang adalah bekas kampoli. Dari tiga contoh ini, dua adalah orang yang memimpin instansi hirarkis pusat daerah, yaitu tentara maupun polisi. Tapi misalnya ada orang seperti Pak Gengawan yang memang datang dari daerah dan tidak pernah memimpin hirarki pusat daerah. Sehingga, kadangkali ada perbedaan sentuhan karena toh, terbiasa katakanlah jenderal kita sendiri kan belum lama, bahkan masih jenderal aktif, diangkat jadi mendagri, setelah itu dipensiunkan sebagai Kapolri. Dan terbiasa, sepanjang karirnya mengelola hirarkis gitu. Bagaimana Pak Jokowi? Ya, memang tentu kepemimpinan itu ada faktor latar belakang pengalamannya. Jadi, pendidikan, pengetahuan. Jadi, kalau latar belakang, pendidikan, pengetahuan, pengalamannya, itu di bidang-bidang yang urusannya lebih banyak dengan, katakanlah urusan keamanan, urusan pertahanan, dibanding mereka yang mengelola urusan-urusan pemerintahan sipil, tentu akan lebih kepamongan lah kami bilang ya. Kepemimpinan kepamongan itu lebih terasa pada kepemimpinan yang berasal dari latar belakang sipil, apalagi sudah pernah bekerja, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi birokrat di daerah, lalu memimpinan pemerintahan dalam negeri. Nah, itu kepamongannya lebih muncul. Ada juga pengaruhnya ya? Ada, sangat. Pengaruhnya para pejabat yang memimpin mendagri, dulu depan, sekarang kementerian kan juga ada beda ya? Ya, pasti itu ada pengaruh kuat teori maupun praktek, itu terbukti Bang Ican ya. Jadi kalau kita biasa di irahi, komando, unity of command, maka kita akan commanding lah ke bawah itu. Tapi kalau sifatnya misalnya biasa di organisasi pentang sipil, kan lebih demokratis, buka partisipasi, dialog, komunikasi. Selain partisipatif, lebih banyak koordinatif saja gitu ya? Nah, koordinasi juga lebih... Jadi begitu, sehingga dengan demikian akan menghasilkan pemerintahnya lebih tenang, lebih, apa namanya, lebih tidak gaduh, katakanlah begitu ya. Masalah selesai, ya kan? Nah, begitu. Ini gaduh, masalah tidak pula selesai. Itu jadi soal. Oke, itu tadi suara Pak Profesor Dr. Joherman Sajohan, beroklat senior. Saya kira sekarang sudah persiun beliau ya, dan masih mengamati masalah pemerintahan dan ototomi daerah sebagai guru besar. Dan kepada teman-teman jurnalis yang juga gabung di sini, selamat bergabung. Teman-teman lain juga saya lihat ada politisi, ada pendulis, ada pengusaha, ada pejabat. Terima kasih banyak sudah bersama kami di taut tadi aplikasi pertemuan Zoom, yang sudah mendengarkan kami di dua jaringan radio, yaitu Sonora dan Smart FM juga terima kasih. Kita akan bersama sampai pukul 11, termasuk juga yang mungkin mendengarkan kita di berbagai belahan dunia lewat audio streaming atau video streaming di radiospartfm.com. Kita masih menyimpan Mbak Lia Anggla ini, Pak Rai Rangkuti dan Pak Mohamad Turhasim, topik kita adalah bisakah mendagri berhentikan kepala daerah. Kita akan lanjutkan setelah tayangan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita dalam perspektif Indonesia yang kita seranggarakan lewat aplikasi daring Zoom ini, dan tadi sudah berbicara Prof. Dr. Johan, tapi kita adalah bisakah mendagri memberhentikan kepala daerah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bacakan satu pendapat yang disampaikan lewat ruang percakapan atau chatroom dari Mas Amir Depok, yang juga ada di sini. Mas Amir mengatakan, mendagri menerbitkan instruksi kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengingatkan bahwa para kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, termasuk perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian dan pencegahan COVID-19. Dalam instruksi mendagri, disebutkan bahwa ada tujuh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian COVID-19 meliputi tiga perundang-undangan dan satu peraturan pemerintah. Oke, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Ketidaktaatan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat mendatangkan sanksi pemberhentian yang diatur pada pasal 78 ayat 1 huruf C dan pasal 78 ayat 2 huruf C. Tentu mekanisme sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2012. Nampaknya Pak Amir pasti betul, mungkin belum juga berada pada sektor ini terkait dengan birokrasi mungkin atau ahli juga dalam bidang pemerintahan. Sebelum kedua peneliti kita, Mbak Lia dan Mas Nurhasim, saya ke komentator politik kita dulu, Pak Rai Rangkuti. Apakah Pak Rai sudah on? Oke, silakan Pak Rai setelah mendengarkan Pak Ajo tadi dan mendengarkan saya bacakan pendapat yang disampaikan oleh Pak Amir Depok yang ada di ruang kita ini juga. Bagaimana komentar Pak Rai Rangkuti? Pertama, secara umum ya, Bung Ican ya, saya rasa kita berada dalam suasana yang seberaut. Berikali? Iya lah, mungkin istilahnya kesemrautan politik. Itu yang kita lamin. Apa tanda-tandanya itu? Pertama adalah tidak jelas lembaga mana bertanggung jawab untuk apa. Kedua, tidak jelas siapa yang melakukan koordinasi. Lembaga-lembaga ini bergerak di wilayah apa dengan koordinasi apa. Nah, kesemrautan ini menurut saya yang kita alami saat ini. Jadi, ada pemda yang diberi kewenangan untuk melakukan penertiban tidak optimal. Lalu ditangani oleh institusi pertahanan negara. Kelebihan kewenangan. Tapi kan, bukankah itu bagus kalau kayak kita, misalnya ada satu tugas diberikan kepada anak yang lain, kalau tidak dikerjakan, diambil alih anak yang lainnya atau diambil alih oleh orang tuanya? Kalau di keluarga boleh, di negara itu gak banyak seberaut. Karena semua pekerjaan itu harus memiliki dasar hukum dan profesional. Profesional itu sesuai dengan tupu asinya masing-masing. Gak bisa tumpang tindih. Karena berimplikasi luar biasa. Nah, itulah makanya saya sebut sebagai semurau. Pemda yang seharusnya bekerja, eh, malah kelihatan santai. Ini, begitu diambil alih oleh aparat pertahanan, ya kan, kelebihan kewenangan. Jadi ada yang diberi kewenangan, gak optimal, kemudian ada orang yang gerah, malah kelebihan kewenangan untuk dilakukan pindah. Jadi, itu yang saya sebut sebagai, apa namanya itu, kesemrautan. Pada saat yang, itu contoh yang lain banyak lah, soal semraut ini. Aparat penegak hukum, misalnya lah, melalui polisi, sudah jelas-jelas tuh foksinya adalah keamanan dan penertiban hukum. Penertiban, apa namanya, keamanan dan penilakan hukum. Tetapi, ya, ikut juga ngurusin sepak bola, ikut juga ngurusin soal, apa namanya, jual-beli beras, ya kan? Sebagai-bagai. Pak Array, dalam kaitan dengan tidak melaksanakan tugas atau lalai, tidak tanggung-tanggung kepala kepolisian Republik Indonesia mencopot dua kepala polisi daerah yang penting, yaitu Metro Jaya dan Jabar. Artinya, itu memang menunjukkan bahwa, ya, kalau tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan, gitu. Ya, itu, Pak. Itu ya, baguslah hal yang seperti itu. Tapi, itu kan tidak dengan sendirinya menutup berbagai kealpaan yang terjadi selama ini. Itu yang saya sebutkan tadi, misalnya, kenapa sih nggak serius saja di bidang pertahanan, di bidang keamanan dan penertiban hukum? Mengapa harus ngurusin sepak bola, ngurusin ini lah, ngurusin intelijen juga lah, ngurusin ini, ngurusin itu, gitu. Itu maksud saya, bahwa kemudian arah tindakan itu sudah bagus, tapi itu tidak menutupi apa yang saya sebutkan tadi sebagai kesemrautan, ya, di bidang kita hari ini. Nah, di mana pusat kesemrautan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah di Presiden sendiri. Nah, Presiden, unkontrol menurut saya, unmanagement terhadap semua aspek-aspek yang saya sebutkan itu semraut. Tapi apakah itu disadari oleh Presiden? Bisa ya, bisa tidak. Artinya, Presiden dalam kondisi memang menginginkan situasi tertentu dengan, katakanlah ya, sedikit banyak mengabaikan proses-proses profesionalitas di bidang kelembagaan negara. Misalnya begitu. Apakah misalnya pencobotan baliho yang dilakukan oleh KED itu dengan atau tanpa sepengetahuan Presiden? Bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak, tentu Presiden harus menegurnya. Karena itu jelas di luar kewenangan dan di luar tukoksi dari TNI. Tapi, kalau didiamkan, artinya setidak-tidaknya kita punya asumsi bahwa Presiden mengetahui tindakan itu dan membiarkannya. Gitu loh gira-gira itu. Jadi, nah, kenapa Presiden seperti agak abai melakukan manajemen kelembagaan negara supaya benar-benar menjalankan sesuai tukoksinya? Karena menurut saya Presiden terlalu sibuk dan terlalu fokus pada soal pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Saya kira di sini pokok soalnya. Jadi, orientasi Presiden yang apa istilahnya itu ya, yang menginginkan, yang menghendaki selesainya Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan segera itu mengagetkan perhatian beliau kepada banyak aspek itu terlupakan. Pak Rai, Pak Rai, kalau saya coba lihat dengan mata awam saya, kan saya coba urut-urut ya. Pertama, ada seorang warga Indonesia yang ingin kembali dari sebuah tempat di luar negeri. Begitu dia datang, ada kerumunan di Bandar Utara. Setelah itu, ada kerumunan lagi di kediaman beliau. Setelah itu, ada kerumunan lagi di tempat beliau menikahkan anak. Setelah itu, ada kerumunan lagi di tempat perayaan maulid. Dan itu, tentu saja, bisa diperhatikan dari aspek melanggar aturan-aturan terkait penanganan darurat, situasi darurat COVID-19. Sampai di situ, tentu persoalannya begitu mudah. Setelah itu, dia berkembang menjadi begitu rumit kalau bahasa Pak Rai Semraut. Tapi, kalau saya lihat, aspek yang ingin disampaikan mungkin oleh Pak Tito sebagai pendagian adalah memberikan peringatan bahwa ini harus dihentikan supaya tidak terjadi pengelompokan orang-orang yang mana, orang-orang tersebut, ada di daerah dan daerah tersebut, ada di kepala daerah. Di mana salah saja, Pak Rai? Ya, kalau secara teks tidak ada yang salah, tapi kan membaca realitas itu tidak sekedar membaca teks, tapi juga konteks. Pertama begini, kedatangan HRS itu bukan sesuatu yang tiba-tiba yang sudah diketahui bahwa beliau akan datang sehingga saya tanggal 13, tanggal 10 November. Pertanyaannya, mengapa tidak ada sepertinya kesiapan baik dari BEMDA, aparat penegak hukum untuk melakukan pengamanan yang sebetulnya bisa diprediksi bahwa tingkat kehadiran orang itu akan seperti yang kemarin itu. Kira-kira begitu. Tapi kan tidak ada upaya ke arah sana. Yang ada seperti proses pembiaran, membiarkan saja tindakan itu terjadi, baru kemudian setelah terakumulasi, dilakukan proses penegakan. Jadi tidak ada proses penjagaan dari awal. Pak Rai, kalau begitu ada beberapa pejabat yang terkena pertama. Secara administratif, bandar udara itu kalau tidak salah berada di Provinsi Banten. Tapi sektor harus dilengkapkan di Bisan. Kalau pengamanannya di bawah koordinasi Kepolda, DKI Jakarta. Oke. Jadi sudah benar. Memang letak geografiknya, keberadaannya itu ada di Banten. Tetapi sektor keamanan-pengamanannya itu khas untuk bandara itu harus diserahkan kepada Kepolda DKI Jakarta. Metro Jaya ya? Metro Jaya. Oke. Oke, lanjut. Jadi Anda melihat bahwa ya ini sebetulnya harus dilihat sebagai yang saya sebutkan konteks. itu tadi makanya surat kalau kita baca instruksi menteri itu secara teks enggak ada yang salah disitu. Seperti disebutkan tadi oleh Bung Amir ya dalam chat itu. Beliau mengatakan itu kan instruksi biasa dan pernyataan tentang kemungkinan kepala daerah bisa dicopot itu adalah pengingatan. Itu saya setuju. Jadi menteri dalam negeri hanya mengingatkan bahwa kepala daerah itu dapat dicopot kalau melakukan pelangkaran atas undang-undang atau atas peraturan. Tidak ada yang salah disitu ya? Tidak ada yang salah secara teks. Tapi Bung Ican yang saya sebut sebagai konteks itu bagian yang saya katakan sebagai seberautan. Kalau tidak kita kritik dari awal ada tensi kira-kira gitu ya bisa saja ini menjadi apa namanya itu ya desain untuk mengembalikan kembali kewenangan pusat yang terlalu besar terlalu daerah. Jadi Anda ingin mengatakan dikritik ini adalah rem atau kopling terhadap laju resentralisasi. Iya itu menurut saya kalau kita biarkan ini tidak ada respon negatifnya misalnya boleh jadi dua tiga hari ke depan formulasi seperti ini memang akan diwujudkan tentu melalui revisi terhadap undang-undang bahwa kepala daerah itu dapat dimakzulkan oleh pemerintah pusat. tanda-tanda pintu yang lain itu sudah masuk melalui undang-undang cipta kerja. Jadi seperti kepala daerah zaman order baru gitu ya diperlakukannya ya? Ya mungkin dengan beberapa modifikasi tentu saja tetapi intinya adalah bahwa presiden atau pemerintah pusat memiliki jalur tertentu untuk melakukan evaluasi plus bahkan tingkat tertentu ya memakzulkan kepala daerah tentu dengan modifikasi dan mungkin persis sama seperti zaman order baru kira-kira begitu ya. Nah saya mau katakan pintu yang lain itu sudah dibuka. Salah satu pintu yang lain itu adalah melalui undang-undang cipta kerja. Di undang-undang cipta kerja itu beberapa kewenangan kepala daerah yang selama ini diserahkan kepada mereka sekarang ditarik latih ke pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah kalau terjadi konflik di dalam penyerahan itu khususnya dalam proses pengadaan-pengadaan perizinan-perizinan sejauh apa pemerintah pusat dapatnya tanda kutip mengawasi mengontrol pemerintah daerah kalau tidak melalui kewenangan yang lain atau tidak melalui penambahan kewenangan terhadap pemerintah pusat itu. Nah oleh karena itu saya menyebutkan tadi surat instruksi menteri di dalam negeri itu kalau dibaca teks tidak ada masalah. Kira-kira begitu ya karena itu khususnya poin sembilan yang mengingatkan bahwa kepala daerah itu bisa dicopot kira-kira gitu ya tentu melalui mekanisme yang sudah tersiri dalam undang-undang itu bayangannya tapi kalau kita baca dalam konteks yang lebih besar ini sebetulnya ada tensi yang memang keinginan pusat mengembalikan lagi berbagai kewenangan yang di dalam proses reformasi ini telah kita distribusikan ke pemerintah daerah. Salah satunya adalah melalui penarikan perizinan yang kembali ke pemerintah pusat tetapi boleh jadi kemudian juga dibuka celah di bagian mana yang kita belum tahu tentu bahwa pemerintah pusat juga dapat memberi sanksi entah itu sifatnya pengecatan atau misalnya mendiskualifikasi atau apalah namanya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terakhir Bungi Chan saya mau katakan begini sekalipun surat ini memiliki hanya bersifat pengingatan khususnya yang poin 8 atau poin 9 itu saya lupa ingat tadi tetapi itu secara politik dapat menimbulkan apa namanya itu ya sebab dan faktor terjadi kericuhan di politik lokal itu lagi kenapa tiba-tiba katakanlah misalnya di satu daerah politisi-politisi lokalnya mempergunakan surat instruksi itu justru untuk mempertenangkan kinerja dari kepala daerah lalu mereka melakukan rapat yang meminta pertanggung jawab di kepala daerah dalam konteks penanganan COVID-19 artinya sekalipun lagi-lagi surat ini bernada hanya meningatkan tetapi bisa berimplikasi jadi motivasi bagi para politisi di daerah justru untuk melakukan gerakan-gerakan politik dalam rangka memasulkan kepala daerah baik itu tadi suara Bung Rai Rangkuti yang merupakan seorang komentator dan aktivis politik kita akan diskusi lagi nanti tema kita adalah bisakah mendagri memberhentikan atau mencopot kepala daerah ini topik yang bisa dibaca dengan begitu luas tadi mulai membuat membuat masalah ini begitu luas dan kita akan periksa nanti dengan dua peneliti ada Mbak Lia Anggera ini dari LPTS dan juga ada Mas Muhammad Nurhasim dari LIPI Pak Jow tenang Pak Jow ya aman ya oke kita lanjutkan setelah tayangan komersial dari Smart FM Jakarta ya kita segera ke dua peneliti kita saya ingin mulai dari Mbak Lia Anggera ini beliau adalah peneliti di LPTS yang khusus mengkhususkan diri pada aspek birokrasi dan pemerintahan Mbak Lia silakan Anda sudah mendengarkan Bung Rai dan Pak Jow baik terima kasih Bang Ihsan Prof Jowher saya mohon izin dan Bang Rai Rangkuti dan juga Mas Nurhasim ya sebenarnya ini menjadi sebuah diskusi yang menarik terutama tentang bagaimana pemerintah ini menangani situasi pandemi yang sedang kita hadapi ini nah kalau misalnya tadi Prof Jowher sudah dari segi pemerintahan daerahnya terus Bang Rai Rangkuti tentang politiknya saya ingin menunjukkan dinamika di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat yang kebetulan riset-riset LPTS beberapa tahun ini adalah tentang mekanisme demokrasi terutama di tingkat pemerintah daerah seperti itu nah kalau kita lihat apa yang ingin dicapai oleh Pak Mendagri ini ya melalui instruksi nomor 6 itu adalah penegakan tentang protokol kesehatan tetapi dengan pola apabila ada kepala daerah yang tidak dapat melaksanakannya maka berakhir di pencapotannya tersebut nah tentu kita akan menanyakan apakah ini sebenarnya relevan ya terhadap situasi pandemi ini menyelesaikan masalah dan kemudian apakah berhasil dengan pendekatan ini birokrasi itu berhasil beradaptasi dengan situasi COVID-19 ini terus kemudian apakah ini melibatkan orang-orang dalam pembuatan si kebijakan ini melibatkan orang-orang yang sesuai dengan kepakarannya dan kira-kira akan merugikan nggak kepada pihak lain dan apakah dapat menyelesaikan ego sektoral nah yang saya lihat itu kan sebenarnya ketika pandemi terjadi apa yang sebenarnya sangat berubah dari kita berhubungan ya termasuk kita berdiskusi melalui Zoom ini adalah ada penggunaan instrument-instrument digital yang dimana membutuhkan listrik dan internet yang adalah sebuah isu mengenai ketimpangan nah kita lihat itu mengenai instruksi ini memang menjadi sebuah polemik karena dihadapkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang apa namanya kepala DERA yang diangkat oleh mekanisme pilkada gitu loh seperti itu nah dan ketika kita masuk dalam mekanisme pilkada dan KPU maka apa namanya kita juga akan menganalisis di sisi tersebut sehingga di dalam paparan saya saya lebih menganalisis apakah ini menyelesaikan masalah tentang COVID dan dengan hasil-hasil riset kami yang berhubungan dengan demokrasi dalam hal ini pilkada di tingkat daerah itu apakah instruksi ini telepon atau tidak jadi menurut Mbak Lia ini kan masalahnya sebenarnya teknis gitu ya artinya pengelolaan darurat COVID tapi kalau diangkat menjadi lebih besar seperti menghantam masalah kecil dengan senjata yang besar gitu ya ya sebetulnya apakah relevan atau tidak saya ingin menunjukkan data-data real dari data COVID hari ini itu kan sebenarnya yang terkonfirmari masih memang secara nasional meningkat ya 488 310 tetapi yang sembuh itu kan 410 sehingga 552 artinya pada detik ini pemerintah itu sudah sanggup mampu menyembuhkan masyarakat yang terpapar ini sebanyak 84% nah untuk angka meninggalnya itu di 15.678 artinya yang meninggal itu cuma 3% artinya pemerintah mampu gitu ya terus tentu harapan kita jadi 0% gitu ya yang meninggal ya artinya apakah ini institusi harus sekeras sekeras itu gitu dengan kondisi perkembangan COVID yang sekarang nah bisa jadi Bapak Mendagri ini tertrigger ya oleh beberapa kasus yang seperti diskusi sebelumnya ini ya ada sebuah warga kita yang hadir ke tiba-tiba di Indonesia mengadakan pernikahan yang membuat banyak kerumunan seperti itu yang berakhir kepada pencobotan beberapa pejabat nah pada saat itu institusi dari atas itu adalah untuk mencobot kapal da terkait dalam rangka dalam langkah untuk menerapkan solus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertindih dimana disini apa namanya pendek mungkin menurut tersepsi Pak Mendagri dengan instruksi ini adalah terjemahan dari sebuah filosofi kebijakan di tingkat nasional yang bisa dia terapkan di melalui institusi Kemendagri yang saya melihat adalah memang ketika kita masuk ke pola-pola demokrasi dan reformasi berlangsung pada ini memang kita melihat bahwa keluesan pemimpin-pemimpin yang mungkin besar di dalam sebuah birokrasi yang struktural seperti itu kurang luas artinya bagaimana meyakinkan para partai politik supaya bisa menyelesaikan masalah bersama atau bagaimana seperti itu jadi Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada masalah pada manajemen politik Anda ingin membedakan antara Kapolri Idham Aziz yang bisa langsung memecat Kapolda dan mungkin di bawah-bawahnya karena memang instansinya vertikal sementara Kemendagri bukan lagi departemen tetapi Kemendagri yang mungkin berbeda yang memang kulturnya itu bukan kulturnya memang sistemnya itu adalah pemilihan kepala daerah sehingga memang kalau misalnya ingin kita menggolkan sebuah kebijakan ya harus mengkonvince mereka seperti itu mengkonvince kepala daerahnya dan lain sebagainya seperti itu nah saya ingin menunjukkan dari riset-riset kita tentang pilkada bagaimana sebenarnya kesiapan kepala daerah kita contohnya dengan kasus pilkada ini itu kan kalau kita lihat temuannya di lapangan itu bahwa pada dasarnya itu walaupun kemarin ada gugatan oleh beberapa pihak tertentu terhadap kebijakan Pak Mendagri karena memaksakan pilkada dilaksanakan dalam situasi pandemi yang akan melanggar membuat orang dalam kondisi terancam dan terpapar seperti itu tetapi ketika kita ke lapangan dan melakukan survei secara nasional menginterview orang di tingkat lapangan kita melihat bahwa tingkat voters turn out diproyeksikan relatif tinggi dimana mayoritas responden sebanyak 99.9% itu menyatakan akan menggunakan hak pilih dalam pilkada 9 Desember 2020 selain juga ketersediaan berpartisipasi dalam sejumlah tahabat pilkada seperti mengikuti pemaparan visi-misi program dan lain sebagainya artinya apa bahwa masyarakat di tingkat daerah itu itu percaya akan pemerintahan akan mekanisme yang dilakukan pemerintahan yang ada sekarang ini seperti itu bahwa masyarakat itu dipercaya dengan kesiapan KPU dengan pilkada dan kemudian juga percaya terhadap pemerintah daerah baik di kota dan kabupaten gitu ya artinya kalau misalnya kita saya lihat dari tadi di situ dari COVID-19 kemampuan pemerintah sudah 84% bisa menangani COVID-19 kemudian dari kasus pilkada itu bagaimana mengelola dinamika yang sudah tidak struktural lagi yang sudah melalui demokrasi ini ya ternyata masyarakatnya masih percayanya sudah 90% nah apakah itu relevan untuk diterapkan instruksi apa namanya yang keluar tadi ya artinya sampai ada kerumbang seperti itu jadi yang Mbak Lia mau katakan bahwa sebenarnya pemerintah pusat dengan seluruh organnya itu percaya diri saja tenang saja santai saja karena sebenarnya dalam tatapan yang katakanlah drone view masalahnya sebenarnya tidak terlalu seseram yang dibayangkan gitu ya betul jadi yang saya lihat itu kan sebenarnya push and pull politiknya yang begitu keras itu terjadi di tingkat nasional gitu ya dengan kasus ya pencopotan Kapolda karena kerumahan itu dan pencopotan balehonya itu ya dan kemudian mungkin Pak Mendagri ada juga tekanan tekanan karena ada rugatan dari pihak tertentu terhadap apa namanya pelaksanaan tingkada seperti itu sehingga menurut Pak Mendagri dan staffnya bisa jadi terjemahannya untuk menerapkan si Solus Populi Suprema Lex Isto itu adalah dengan menerapkan si instruksi ini tetapi akhirnya dari apa namanya riset kami ya tentang demokrasi dan pirkada kelapangan untuk beberapa tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat itu apa namanya percaya terhadap pemerintah pemerintah daerah dan walaupun dengan kondisi yang tidak top down seperti itu pemilihan seperti itu jadi memang mungkin ada pendekatan yang lain yang lebih apa namanya lebih bisa sesuai dengan kondisi demokrasi jadi mana manajemen politiknya mestinya agak lebih lebih dikedepankan gitu ya iya jadi pendekatan terimbang instruksional betul artinya apabila partai politik bisa dikonvince diajak dialog dengan baik pemerintah baik gubernur bisa diajak dialog dengan baik pada dasarnya ternyata so far untuk masalah covid-19 itu kerjanya sudah beyond average di atas rata-rata seperti itu jadi seperti itu nah misalnya contohnya apakah benar covid-19 itu menjadi sesuatu yang apa namanya karena ini kan ini ya atau ini justru beyond covid-19 nah ini ini contohnya ya misalnya di dalam undang-undang pemerintah daerah itu kan correct me if I'm wrong ya Pak Prof ya Mendagri hanya terbatas melakukan pemerintian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD apabila kepala daerah didakwa dengan ancaman pidana atas 5 tahun didakwa masalah satu korupsi dua makar terorisme kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah belah NKRP nah apakah kasus misalnya contoh kemarin kerumunan berujung pencaputan Balehu itu adalah sebuah ancaman terhadap negara nah contoh kasus lain ya ini temuan-temuan misalnya contoh untuk masalah pilkada ini dari legislatif nih wakil ketua komisi 2 DPR ya menemukan bahwa ketika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi itu lebih akan turun partisipasi publik gitu loh seperti itu ya karena hawasi penularan artinya ketakutan untuk untuk berkerumunan itu sudah sudah built in di dalam diri masing-masing ya seperti itu jadi masyarakat sudah sudah aware gitu ya iya betul seperti itu dan KPUD itu kan sudah sudah siap dengan apa namanya undang-undang KPUD-nya sampai protokol COVID-nya ada satu lagi saya ingin share nih ya ini contohnya yang paling deket nih yang di daerah salah satu kapal dan yang copot Jawa Barat ada kasus diskualifikasi bagi enam pasangan calon kepala daerah dan beberapa kasus pelanggaran lainnya untuk masalah COVID-19 itu cuma ditataran 5 persen yang lainnya itu sisanya masalah tentang netralitas aparatur sipil negara ASN dan pejabat wilayah dan terkait administrasi seperti itu artinya penggunakan jabatan untuk apa namanya untuk kampanye lanjut periode kedua jadi pada akhirnya dari hasil analisis diskusi saya ini terus dari hasil studi kasus dengan kasus yang pilkada ini karena memang ini kan yang demokratis yang tidak struktural seperti itu ditemukan bahwa di tingkat masyarakat itu dinamikanya percaya kepada pemerintah dan yang kedua sudah 96% yang ditakutkan pilkada itu ternyata kemungkinan besar itu ya di 90% lebih itu akan berpartisipasi artinya mereka percaya kepada pemerintah daerah apakah kalau misalnya di tingkat regional kepercayaan terhadap pemerintah daerah baik kota kabupaten dan provinsinya itu 90% apakah institusi ini menjadi relevan nah itu bisa menjadi kita akan jadikan bahan untuk diskusi setelah jurnal 9 yang akan datang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat sambil nanti Pak Nurhasim siap-siap kita akan datang ke beliau setelah jurnal 9 yang disiapkan sebagai tinjuan berita sepekan dari jaringan radio smart FM kita akan lanjutkan setelah jurnal 9 ya kembali bersama saya channel lembah dan topik perspektif Indonesia kita adalah bisakah mendagri memberhentikan kepala daerah dan tadi setelah Profesor Dr. Johan Sajohan Pak Raira Kuti dan Ibu Lia Anggera ini dari MP3S kita coba tanya ke Pak Muhammad Nurhasim seorang peneliti dari pusat penelitian politik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang juga merupakan anggota pengurus pusat asosiasi ilmu politik Indonesia saya ingin mengutip dulu satu apakah ini keberatan atau curhat dari salah satu gubernur gubernur penting yaitu Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa semua jabatan itu ada risikonya tapi harus berdasarkan adil karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan tercelah tapi kalau dinamika datang dari pihak masyarakat ya masa logikanya begitu itu demikian kata Emil Sapan Akrab Ridwan Hamil di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Selatan pada hari kemarin Jumat 20 November 2020 atau 2020 silakan Pak Nur Hasim tadi Anda boleh mengomentari mulai dari Pak Jok Pak Rai Ibu Leah atau Anda bisa datang dengan pendapat Anda sendiri silakan ya terima kasih Bang Iksan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin menyampaikan tiga perspektif ya mudah-mudahan bisa menambah diskusi dari informasi ataupun materi yang sudah disampaikan oleh Prof Joe guru saya ini kemudian Bang Roy Rangkuti Bang Rai Rangkuti ya teman yang biasa ketemu kalau ada beberapa acara tentang pemilu dan pilkada dan Mbak Leah dari LB3S nah yang perspektif pertama yang ingin saya saya tekankan adalah perspektif mengenai keamanan jadi begini ini persoalan yang kemarin soal Habib Rizik itu bukan semata-mata persoalan yang berkaitan dengan perspektif COVID-19 tetapi juga bersinggungan dengan aspek-aspek berkaitan dengan keamanan yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa narasumber yang berkaitan dengan konteks ketertiban umum atau perlindungan masyarakat yang ada sebenarnya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai satu urusan wajib nah problem kita batasan batasan tentang penanganan ketertiban umum perlindungan masyarakat itu adalah batasan yang sifatnya gray area kenapa disebut gray area karena itu masuk di dalam ranah undang-undang yang lain yaitu undang-undang tentang kepolisian undang-undang nomor 2 tahun 2002 karena pada prinsipnya dalam perspektif keamanan dan ketertiban nasional atau ketertiban umum itu yang memiliki fungsi itu adalah pemerintah daerah secara teori tetapi kemudian fungsi ini dideliverai dipindahkan diberikan kepada satu institusi yang disebut dengan kepolisian negara jadi sebenarnya meskipun ini urusan wajib di dalam konteks Undang-Undang 23 2014 tetapi konteks keamanan dan ketertiban umum di dalam perspektif teoretik dan kemudian diambil dalam undang-undang kita tentang siapa yang memiliki tanggung jawab itu ada sebagai konsep didelegasikan jadi kewenangan sebagian besar dari pemerintah daerah yang memiliki fungsi untuk persoalan keamanan dan ketertiban umum itu didelegasikan ke kepolisian negara yang itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 maka pertanyaannya pada level apa suatu situasi ketertiban umum atau perlindungan masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di satu sisi dan juga menjadi kewenangan kepolisian negara itu karena sudah ada undang-undangnya dan prinsip kita adalah prinsip kewenangan itu dialihkan tidak dulu dialihkan ke beberapa lembaga abri tapi kalau di dalam situasi pasca reformasi setelah ada pemisahan antara TNI itu dialihkan kepada kepolisian sehingga ada gray area nah yang jadi persoalan begini ketika situasi COVID itu muncul perspektif baru yang kemudian seakan-akan semua tanggung jawab pengendalian COVID di dalam perspektif ya perpres ya perpres atau impres nomor enam tahun 2020 itu yang tentang situasi COVID itu diletakkan bahwa tanggung jawab untuk penanganan COVID itu ada di gubernur tetapi Polri dan TNI itu membantu nah ini ini agak berbeda konsepnya konsep konsep perbantuan jadinya nah ini gray areanya ada di sini sehingga ketika kita lihat di dalam perspektif Pak Nur Hasim kalau begitu bagaimana sanksinya sebagai penanggung jawab kan yang membantu saja kapolda dicopot bagaimana cara memberi sanksi atau memberi teguran atau apapun kepada penanggung jawab dalam aspek penanganan COVID ini yaitu kepala daerah nah ya itu itu perspektifnya nah yang saya mau sampaikan peristiwa kerumunan seperti yang terjadi pada kasus Habib Rizik Sihat pada peringatan maulik Nabi dan kemudian pada pernikahan putrinya itu satu peristiwa yang sama konteksnya misalnya seperti demo demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan di sejumlah tempat dengan konteks omnibus law itu itu kira-kira sama gak konteksnya karena pada saat kasus perumunan yang terjadi di Jakarta itu itu orangnya bukan hanya dari Jakarta ada yang dari Tangerang ada yang dari Bogor ada yang dari wilayah-wilayah lain Dabuditabek bukan hanya murni dari wilayah Jakarta nah maka pertanyaannya ini situasi keamanan dan ketertiban umum dalam konteks undang-undang 23 dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 atau ini konteks sesuai dengan instruksi yang ada di dalam nah ini yang belum clear sehingga menurut saya yang harus didudukan apa yang disampaikan oleh Bang Roy tadi harusnya kepolisian itu sudah bisa melakukan antisipasi jadi kalau memang ini akan konteksualisasinya berkaitan dengan ketertiban umum dan itu menjadi tanggung jawab dia untuk pengaturan dan sebagainya maka harus dilakukan diatur nah dalam situasi menghadapi semacam ini dalam konteks perspektif keamanan dan ketertiban umum itu kepolisian memang memiliki diskresi diskresinya ada dua mau dihentikan ataukah mau dalam tanda kutip dibiarkan daripada nanti menimbulkan persoalan yang lebih tinggi itu kalau kita lihat dari perspektif keamanan jadi harus dilihat nah contoh begini dalam perspektif keamanan itu ini tanggung jawab satpol PP yang menjadi unsur melekat di dalam pemerintahan daerah atau menjadi tanggung jawab polisi nah ini yang saya kira sampai hari ini itu belum clear itu kan ngukurnya abstrak dan itu berkembang cepat dan di dalam situasi tertentu jadi harusnya di dalam instruksi yang berkaitan dengan COVID-19 itu diukur kapasitinya maksudnya kerumunan itu pada kerumunan level seperti apa yang itu bisa menjadi tanggung jawab dari gubernur atau gubernur harus meminta bantuan dari kepolisian dan sebagainya nah ukuran-ukuran itu tidak jelas karena sifatnya sangat instruktif ya bahwa tanggung jawab untuk melakukan perbantuan itu diberikan melalui instruksi nomor 6 2020 itu tetapi itu bisa ke polisi polisi ke gubernur TNI ke gubernur dan sebagainya nah kalau dalam konteks yang kemarin itu misalnya dilihat yang tadi disampaikan oleh Bang Raya TNI masuk dengan mengambil-ngambil apa flyer atau baliho dan sebagainya itu kalau mau menggunakan perspektif OMSP ya juga tidak bisa jadi operasi militer selain perang itu juga tidak bisa karena itu wilayah wilayah sipil wilayah demokrasi nah ini yang perlu ditata menurut saya supaya nanti clear dalam situasi situasi seperti apa kedaruratan atau pembatasan dalam situasi COVID itu harus kerumunan itu harus menjadi tanggung jawab Pak Nur Hasim Pak Nur Hasim kan secara umum penanggung jawab dari pemerintahan dan juga berbagai macam jenis gangguan terhadap ketertibanya akhirnya adalah kepala eksekutif yang mana adalah seorang presiden kalau akhirnya membantu presiden mengambil langkah apa yang salah sebenarnya tidak ada yang salah dalam konteks itu tetapi yang perlu didudukan itu sebenarnya ini perang siapa karena ini melibatkan banyak konteks undang-undang jadi kalau misalnya undang-undang 23 2014 ada apa wajibannya perlu diingat bahwa di dalam konsep kita kewenangan tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu sebagian di delivery diberikan kepada kepolisian negara dan itu harus tahu batas-batasnya nah itu di dalam undang-undang 23 2014 itu juga tidak pernah clear dan bagaimana ini bisa ditempatkan sehingga muncul problem ini sebenarnya dalam situasi skala seperti sangat besar kemarin seperti penyambutan di bandara itu wunang siapa sih sebenarnya polisi atau pemerintah pemerintah daerah Jawa Barat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat atau siapa itu itu tidak jelas harusnya itu menjadi kewenangan dari kepolisian karena itu ada khusus level undang-undangnya dan ketertiban umum yang menjadi bagian dari sebagian besar kewenangan pemerintah daerah itu diserahkan kepada kepolisian negara itu yang pertama nah ini yang perlu dididukan supaya nanti tidak timbul apa yang disampaikan oleh Bang Rai tadi Sengkaru nah yang kedua dalam konteks desentralisasi dan demokrasi lokal serta kedudukan pemerintah daerah dalam konteks yunteristate atau pemerintahan kesatuan negara kesatuan dan sistem presidensial nah ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Joe tadi memang ini ada gejala desentralisasi pertanyaannya apakah di dalam undang-undang kerangka substantif ya ini kita bicara kerangka substantif soal nanti kerangka konteksual kita bisa perdebatkan di dalam kerangka substantif undang-undang 23 2014 itu kita mengalami apa yang disebut sebagai gejala recentralisasi recentralisasi ini terjadi karena pengalaman pengalaman praktek otonomi daerah pada situasi pasca reformasi apa yang direcentralisasi ada beberapa poin yang pertama adalah koreksi terhadap peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kemendagri itu diberikan kewenangan atau kementerian dalam negeri memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi dan pengawasan terhadap substansi dari perda-perda yang disusun yang ini tidak pernah ada sebelumnya termasuk koreksi terhadap APBD itu yang pertama yang kedua adalah pola pertanggungjawaban pola pertanggungjawaban yang dulu di undang-undang yang lama itu kita menganut ya undang-undang nomor 2299 pola pertanggungjawaban kepala daerah itu ke legislatif lokal kemudian pada undang-undang yang berikutnya 32-2004 itu diubah polanya tidak lagi ke legislatif lokal tapi ke presiden dan dengan berbagai mekanismenya yang kemudian pola ini dipertahankan di undang-undang nomor 23 2014 presiden melalui menteri dalam negeri dan khusus untuk DKI itu DKI punya undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan daerah ibu kota yang diatur sebenarnya di pasal 2 itu adalah kewenangan-kewenangan yang sebenarnya tidak diatur secara spesifik pada undang-undang nomor 29 27 itu menggunakan prinsip-prinsip di dalam undang-undang nomor 23 2014 nah yang secara eksplisif diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah atau daerah ibu kota itu adalah mengenai mekanisme kepala daerah apa pemilihan kepala daerah yang 50% persatu sisanya itu menggunakan undang-undang pemilu pilkada karena yang diatur hanya satu pasal itu dan hanya satu pasal jenerik bahwa gubernur di DKI itu bertanggung jawab secara langsung kepada presiden tapi kalau tidak jadi kewenangan kewenangan kemeneragi dalam soal ini adalah administratif bukan politik bukan lagi seperti dulu sebagai pembina politik gitu ya ya sebagai pembina politik dan administratif itu perubahan yang kedua nah yang ketiga sejumlah kewenangan yang ada di pemerintah daerah kecuali DKI ya itu memang dipangkas dipangkas habis sebagian dikembalikan diambil oleh pemerintah pusat sebagian diambil melalui oleh pemerintah pusat melalui kewenangan di provinsi kemudian mekanisme pemecatan atau ancaman pemberhentian nah ini yang menarik jadi ada beberapa level ancaman pemberhentian mungkin nanti kalau saya salah bisa dikoreksi oleh Prof. Joe yang pertama adalah ancaman pemberhentian apabila dia melanggar pasal 67 yang berkaitan dengan melaksanakan kewajiban jadi kewajiban sebagai kepala daerah salah satu poin yang di dalam pasal 67 itu adalah apabila dia tidak melaksanakan program strategis nasional pertanyaannya penanggulangan COVID itu termasuk program strategis nasional atau tidak kemudian kalau program strategis nasional itu yang diacu adalah pada RPJMN 2020 dan 2024 COVID itu belum masuk di RPJMN oke itu yang baik ini kemudian selanjutnya pasal 73 yang disebut sebagai aspek-aspek yang berkaitan dengan pertanggung jawaban jadi kalau tidak ini apa tidak melakukan pertanggung jawaban itu juga sampai nanti diberhentikan kemudian yang tadi disampaikan oleh Mbak Mbak Lia itu pasal 78 yang menyangkut berbagai macam ketentuan atau sangsina yang ingin saya katakan disini adalah bahwa tidak langsung bisa dipecat tidak langsung bisa dipecat tetapi ada mekanisme ada teguran 1 teguran 2 baru pembergian sementara 3 bulan misalnya di dalam pasal tentang tidak melaksanakan kewajiban itu mekanismenya adalah diberi teguran 1 teguran 2 kalau itu tetap tidak dilaksanakan dia diberikan sementara 3 bulan kemudian apabila dia tidak melaksanakan lagi secara berturut-turut teguran-teguran itu baru pembergian tetap kemudian yang sifatnya sanksi administratif laporan pertanggung jawaban itu teguran yang pertama dan kedua itu kalau dia tidak melakukan dilakukan program pembinaan khusus yang tadi disampaikan oleh Prof. Joe jadi dibina dulu ini kepala daerah yang kedua ada mekanisme interpelasi interpelasi DPRD jadi DPRD mengajukan interpretas interpelasinya kepada gubernur atau kepada bupati atau wali kota kemudian menteri itu akan memberikan surat teguran berdasarkan laporan hak interpretas itu kira-kira satu sampai dua kali jadi tidak bisa begitu meskipun ada interpretasi itu tidak hanya langsung bisa menjatuhkan baik baik Pak Nur Hasim yang poin penting terima kasih banyak Pak Nur Hasim kita mau break lagi poin-poinnya sudah clear disampaikan secara teratur dan terukur begitu sahabat Sonora serta Smarty Senars kita akan lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan bisakah mendagri mempertikan kepala daerah dengan partner sumber yang terakhir berbicara adalah Pak Nur Hasim Muhammad Nur Peneliti Pusat Penelitian Politik di Libi Lembaga Inggru Kota Indonesia sebelumnya Mbak Lia Anggeraini MA Peneliti dari LP3S Sebelumnya lagi ada Pak Rai Rangkuti Seorang komentator politik dan juga sebelumnya lagi ada Prof. Dr. Johirman Sajohan Kita istirahat lagi Kita akan lanjutkan diskusi kita dan saya mau bacakan dulu chatroom kita dari Pak Amir Depok lagi yang sudah pertama kali memberikan masukan sekarang Pak Amir menulis sepertinya dalam instruksi tersebut kalimat yang digunakan sangat persuasif dengan menggunakan kata mengingatkan dan kata dapat tidak ada kalimat yang mengatakan menteri dalam negeri memberitikan dan seterusnya Pak Inro juga mengirimkan pesan di ruang percakapan dalam kondisi darurat COVID-19 saat ini dan saya pikir sistem ketatan negara kita menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana undang-undang dasar 45 yang bermakna bahwa tanggung jawab akhir pelaksanaan pemerintahan ada di pundak presiden ketika ada kondisi daerah kepemimpinan daerah abai maka bahkan tidak menerapkan peraturan dalam mengatasi COVID-19 jadi kira-kira COVID-19 menjadi salah satu titik penting dalam surat yang disampaikan oleh Pak Indro Pak Ibnu Munzir mengatakan masalah paling besar dari pemerintahan ini adalah kepercayaan publik dan lemahnya sistem komunikasi pemerintah kepada setiap persoalan yang mendapat atensi publik soal instruksi tersebut sebenarnya menjadi hal yang netral saja kalau dikeluarkan dari awal ketika pandemik ini mulai menyeruak bukankah fenomena kerumuran ini banyak sekali studi kasusnya dilalahnya instruksi ini keluar setelah rentetan akrobat keputusan disebabkan kedatangan dan akibat ikutan dari keberadaan seorang tokoh yang memang terlanjur di cap kontroversial padahal jika keberadaan vaksin yang dijanjikan sudah diluncurkan tentulah tidak seramai ini pada saat ini dibutuhkan reposisi pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap persikapan terhadap fenomena COVID-19 sebab kalau ada penerapan suatu aturan tidak adil maka masalah justru akan lahir dari entry point tersebut dari Pak Ibnu Munsir Pak Profesor Profesor Jerman Sajohan silakan tangkapannya secara umum yang sudah disampaikan oleh Pak Rai Ibulia dan Pak Nurhasim maupun dari peserta diskusi kita yang sudah mengirimkan surat ke ruang percakapan mikrofon Pak Jok belum diaktifkan mikrofon Pak Jok tolong diaktifkan mikrofon Pak Jok tolong diaktifkan mikrofonnya belum baik Bang Hichan jadi begini Bang Hichan tadi menarik sekali ada banyak catatan dari teman-teman peneliti Mas Asim Mbak Lidia sama komentator politik terkenal kita Bang Rai nah itu saya kira analisisnya penting ya dan harus kita jadikan pertimbangan dalam memperbaiki atau membetulkan bagaimana harusnya pusat dan daerah ini menyikapi kebijakan-kebijakan tindakan-tindakan dalam khususnya menghadapi wabah COVID-19 ini terkait dengan kasus-kasus yang terakhir bahkan bukan hanya kerumunan kedatangan HRS hajatan beliau peserta maulid nabi sampai ke belakang sebelumnya yaitu proses-proses kilkadah tadi nah salah satu yang penting sebetulnya adalah tadi saya ingin garis bawahi Mas Asim ya bahwa ini penting ini untuk diperjelas siapa bertanggung jawab dalam soal penanganan khususnya kasus-kasus yang berskala besar kerumunan nah kita tahu rule of the game-nya Mas Asim ya kalau lintas provinsi itu sudah jelas itu tanggung jawab pemerintah pusat misalnya kasus dari Banten kasus ada di Bogor kalau dia bergerakan masa yang yang tadi melintas itu adalah pusat-pusat yang harusnya tackling gitu lah katakan ya jadi maksud Prof Jodh tidak bisa disalahkan sektoral kepada kepala daerah gitu ya contoh tadi Pak Pandur Hasim juga menyebutkan soal demonstrasi Omnibuslaw atau mungkin Mbak Lia tadi saya lupa ya jadi gak bisa lainnya kedua juga yang harus melibatkan pusat itu adalah skala-skala besar skala besar itu tidak mungkin Pemda bisa menanganinya kalau orang sudah masa ratusan ribu ya puluhan ribu ratusan ribu sampai PP kita berapa jumlahnya di DKI ini nah jadi artinya begini ini ada harusnya jangan terlalu ribet di prosedur birokrasi jadi proaktif para pemimpin pusat dan pemimpin Penda ini harusnya didahulukan ya jadi lepaskan dulu soal-soal apa namanya ketidak ketidak serahsian hubungan politik gitu ya tanggalkan kepentingan-kepentingan politik itu ini lebih katanya kita musuh bersamanya COVID-19 jadi Pak Jodh kalau saya ingin perjelas yang Anda mau sampaikan mestinya ini jangan dimasukkan dalam kerangka politik tetapi kerangka teknokrasi dan atau administrasi negara atau pemerintahan itu nomor satu dahulukan jadi jangan dilupakan lah Anies Mojalon Presiden 2024 24 lah atau Ridwan Kamil Ridwan Kamil juga begitu jadi jangan dilihat dari situ mari dengan gaya tadi keluusan kepemimpinan dan komunikasi jadi Mbak Lia bilang keluusan kepemimpinan saya bilang itu kepemimpinan pamong kalau kita di Penda itu pamong itu harus bisa dengan luas menghadapi masyarakat ini orang kuat kunjung datangi komunikasi beri edukasi beri penjelasan kemudian kalau kita kewalahan lalu kan itu langsung kan ada di Satgas COVID-19 itu kan ada pangdam ada kapoda walaupun ketuanya gubernur ya itu mereka bisa akses langsung ke pemerintah pusat nah pemerintah pusat juga harus jelas kebijakannya Mbak Ican jangan kemudian mencelain-mencelain satu lain yang besoknya lain lagi jadi harus juga kejelasan arah kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah itu tidak gampang ya dalam Pak Jo kalau saya ingin persepit ke aspek yang menjadi titik masukkan penanganan COVID-19 sebagai masalah darurat Anda setuju pernyataan ini enggak pernyataan dari saya yang awam ini bahwa Anda lebih suka ini ditangani secara sentralistik atau desentralistik itu sudah ada perpres nomor 2 tahun 2020 yang menegaskan bahwa COVID-19 ini adalah bencana nasional non-alam jadi artinya yang bertanggung jawab kewenangan terhadap penanggulangan COVID-19 itu pemerintah pusat kalau provinsi hanya bencana alam yang bersifat provinsi kalau dalam kerangka itu entry point kita pakai untuk melihat instruksi mendagri ini bahwa karena pusat maka siapa yang lalai akan ditindak masuk akal itu dia jadi daerah itu lebih ke melaksanakan tugas pembantuan tugas pembantuan atas kewenangan yang sudah diambil oleh pusat bahwa COVID-19 adalah bencana alam bencana nasional non-alam nah pusat kemudian meminta kepada daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan kalau tugas pembantuan itu artinya daerah kalau tidak kuat harus disupport oleh peminta pusat itu otomatis mestinya jadi ini ada persoalan-persoalan komunikasi yang kurang lancar ya koordinasi yang kurang baik ya sehingga kemudian kita akhirnya terjadilah penanganan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi menurut Anda ini isu manajerial biasa ya dalam mengelola sebuah organisasi jadi kalau ada langsung kemudian peringatan untuk diperhentikan kepala daerah nah ini kaitannya disini kena dituliskan dalam bentuk inmen itu yang kemudian menjadi ribut gitu ya kan kalau saran saya sebetulnya tidak usah pakai inmen inmen itu instruksi mendagri ya instruksi mendagri instruksi mendagri nomor 6 2020 sebaiknya sebetulnya kan presiden arahannya adalah beri peringatan dan kalau perlu tegur gitu ya nah dan juga mendagri mendagri bang ikan cukup korespondensi saja ya cukup kirim surat kirim surat dan cukup teleponan sebetulnya ikuran lisan dulu gimana nih kalau kalau kata uang pelembang pakai caro kita lah ya cara kita itu jadi gak usah pakai surat-surat formal banget gitu ya sehingga kemudian salah disikapi salah ditaksirkan kalau enggak juga gak ada diskusi bang ikan kali ya baik Pak Jo saya coba ke komentator politik terkenal kita ini Pak Rai ini ada Pak Madis Suhandi di ruang percakapan menulis pemerintah pusat bisa memberhentikan kepala daerah dalam hal pasal 80 undang-undang 23 tahun 2014 tidak jalan maka maka ada mekanisme take over case oleh pemerintah pusat tapi harus disampaikan oleh pusat kasus tersebut ke MA kalau MA menyatakan kepala daerah bersalah maka pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah hal ini diatur dalam pasal 81 undang-undang 2023-2014 Anas ini melihatnya secara umum bagaimana membuat kita bisa mendudukan masalah ini supaya kan ini tarik-menarik yang mungkin tidak hanya sekarang saja gimana Bu Mijat ini kan tarik-menarik begini kan tidak sekarang saja kasusnya bisa muncul makanya sebetulnya menurut saya Bu Mijat problemnya itu adalah ada ambisi pusat yang begitu besar ingin kembali menegakkan kewenangannya yang cukup besar ke daerah itu terkait dengan apa yang tadi sebutkan di web Hasim soal proyek-proyek strategis nasional di masa yang akan datang kalau kita kaji lagi ke undang-undang cipta kerja lebih dari sekadar undang strategis nasional tapi juga berbagai keputusan nasional yang tidak harus dinyatakan sebagai program strategis nasional sebetulnya misalnya soal perizinan entah itu eksplorasi sumber daya alam macam-macam dan seterusnya nah kalau dua-tiga hari ini ke depan pemerintah daerah pertama paling tinggi itu menolak kedua mengabaikan ketiga tidak peduli pada program itu jadi mau apa semua program perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah kata-kata investasi itu tidak dilayani dengan oleh pemerintah daerah bagaimana ini bisa berabek di tingkat nasional sudah selesai perizinannya macam-macam misalnya sudah selesai tetapi di daerahnya tidak dilayani oleh pemerintah daerah tidak diopening ini kan problem di masa yang akan datang artinya kewenangan pemerintah yang begitu besar di undang-undang cipta kerja itu bisa tidak juga jalan di lapangan dua-tiga hari ini nah itu itu yang saya sebut pemerintah perlu instrumen baru untuk juga bisa memastikan bahwa kewenangan-kewenangan mereka pasca undang-undang cipta kerja ini dibuat juga bisa efektif berjalan di lapangan tidak hanya sekedar tergantung dengan pasal 67 itu yaitu adalah pasal tentang program strategis nasional kalau program strategis nasional itu kan memang sudah kewajiban ke mana daerah dari sebegimana dicatupan dalam pasal 67 undang-undang nomor 32-2014 itu sudah kewajiban dia itu jadi tidak mesti harus tidak mesti harus pemerintah pusat yang memberhentikannya tapi DPRD juga bisa punya dalil yang sama untuk kemudian menegur pemerintah atau kepala daerah artinya DPRD pakai pasal itu laku melepaskan interpelasi dan mengajukan impeachment kepada kepala daerah itu bisa sumbernya kalau terkait dengan itu nah sekarang kalau terkait dengan program nasional non-strategis nasional itu gira-gira itu karena ada kewenangan baru di pemerintah sekarang begitu besar yang berefek langsung kepada pemerintah daerah berefek langsung kepada daerah-daerah kata-kata tadi soal perizinan presiden yang kemudian pemerintah daerahnya alih-alih mendukung alih-alih malah seperti menolak nah punya apa pemerintah menekan mereka pemerintah pusat itu yang saya sebut tadi jangan sekedar baca instruksi menteri itu secara teks tadi seperti Bung Amir tadi sebutkan kalau kita baca itu nggak ada yang salah itu hanya mengingatkan itu betul tapi kalau Anda baca itu dalam konteks yang lebih besar itu bisa jadi pintu untuk memperteguh kembali kewenangan pemerintah pusat supaya bisa lebih besar nggak hanya tertantum di dalam undang-undang nomor 32 tapi bisa mungkin lebih besar dari itu jadi ini bandul jadi bandul ini bandul yang bergerak kembali ke resentralisme karena pemerintah pusat secara sepiak membesarkan kewenangan dirinya melalui apa? melalui undang-undang cipta kerja yang undang-undang cipta kerja ini seperti kita ketahui tidak melalui apa namanya itu ya sosialisasi yang begitu besar khususnya kepada kepala-kepala daerah atau masyarakat secara umum efeknya sekarang terasa terlihat nih boleh jadi juga sekarang kepala daerah ini agak tepi juga bagaimana kok tanah kita diambil kekayaan kita diambil tapi kita nggak terlibatkan untuk menentukan boleh dan tidaknya sementara pusat sendiri pada tingkat tertentu menghindari pemerintah daerahnya harus proaktif pertama apa? melakukan pengawasan misalnya begitu ya jangan sampai investasi yang diberikan malah dipergunakan untuk tujuan lain atau tidak dengan semestinya apakah ada instrumen pemerintah pusat pengawasi itu saya tidak percaya ada instrumen dia satu-satunya adalah pemerintah daerah nah kalau pemerintah daerahnya merasa oh ini kan proyek anda bukan proyek saya saya nggak pernah dilibatkan kok dan seterusnya bahkan karena rakyat saya mendesak saya menolaknya saya terpaksa mengatakan saya menolak program ini dan seterusnya nah pakai apa pemerintah pusat melakukan intervensi kalau udah begitu nah disinilah menurut saya konteks itu bermain kalau kita nggak kritik dari awal diingatkan bahwa mekanisme itu mekanisme yang bisa meresentalisasi kembali sistem kita pelan-pelan akan ke sana itu maksud saya jadi anda ingin jadi anda ingin mengatakan kecambah ini harus diawasi supaya tidak tumbuh menjadi kita punya pengalaman cukup besar revisi undang-undang KPK mereka cuma satu pasal faktanya setengah dari undang-undang KPK itu dirombang undang-undang cipta kerja kata mereka hanya untuk soal investasi kemudahan untuk investasi nyatanya kewandangan pemerintah daerah pun diambil alih oleh mereka walaupun itu yang salah bukan pemerintah tapi DPR juga iya tentu saja waktu saya kan pemerintahan nasional ada keinginan situasi itu terkhususnya dalam hal ini tentu saja Presiden nah dalam konteks ini yang dibaca menurut saya Bung Nican dan oleh karena itu reaksi kita juga terhadap kita mengingatkan itu sama seperti kita mereaksi terhadap tindakan TNI yang menurunkan Baliho kita tahu bahwa ada pengabayan pemerintah daerah di sini yang tidak optimal melakukan penurunan-penurunan kita tahu polisi juga tidak terlalu optimal melakukan hal yang sama padahal itu mungkin melanggar aturan macam-macam sehingga TNI terlibat tetapi kalau kita semua memahamkan situasi ini itu yang saya sebut semeraut yang tidak punya kewenangan ingin berbuat sesuatu yang punya kewenangan malah adem baik kan kira-kira gitu ya jadi itu yang saya sebut sebagai kesemerautan gitu loh jadi kita senti kiri beloknya ke tangan yang senti kiri beloknya ke kiri itu itu semerautan kemana lah itu makanya tanggung jawab ini semua Bukit Can menurut saya tidak ada dan tidak bukan adalah Presiden Presiden harus menetipkan itu kembali hey TNI kamu tidak boleh begitu hey polisi kamu harus timal karena sudah jelas-jelas itu tadi saya setuju apa yang sebutkan oleh TROP tapi harus diingat soal kewenangan melakukan penertiban itu dengan atau tanpa pemerintah daerah pun instruksi mereka kepolisian menurut saya memiliki kewenangan dan bahkan kewajiban segera bertindak karena itu hukum nasional bukan hanya hukum pemerintah daerah ada ancaman terhadap ketertiban ada ancaman terhadap nyawa orang itu tidak harus melalui instruksi kepala daerah itu sudah otomatik kewujiban kepolisian saya mau coba ikuti dulu aturan dari produser yang sudah memberikan saya sinyal karena kita harus teratur talkshow pun harus teratur saya harus tunduk pada instruksi produser in prop instruksi produser jangan sampai seberaut juga jangan sampai seberaut kita kembali ke studio Smart FM Network ya sesi terakhir sudah tiba saya ingin memberikan kesempatan kepada empat narasumber saya untuk memberikan titik atau kesimpulan dari apa yang sudah mereka bahas sejak awal tadi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat kali ini saya ingin serahkan Lady First kepada Mbak Lia angkara ini dari RP3S untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi Mbak Lia halo oke kalau Mbak Lia belum ada saya ingin Pak Hasim Pak Nur Hasim silakan dua menit setelah saya kira yang pertama yang perlu dilakukan adalah memang ada gejala resentralisasi dan ini nanti akan punya dampak yang saya kira cukup signifikan dengan apa yang tadi saya sampaikan sebagai desentralisasi dan demokrasi lokal karena kepala daerah itu dipilih melalui berkada secara langsung konsekuensi dari proses ini adalah setiap proses-proses yang berkaitan dengan penerapan pasal-pasal yang tadi disebutkan itu ada beberapa kunci yang berkaitan dengan pemberhentian tidak boleh kuat unsur politisasinya jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Roy itu kontekstualisasi dan politisasinya ini dan juga harus adil secara proporsional harus dilihat secara lebih utuh jangan hanya sebiak-sebiak saja karena ini nanti akan menciptakan kericuhan di dalam konteks demokrasi di tingkat lokal nah yang ketiga saya kira ada gejala bahwa model-model komunikasi antara pemerintah pusat dengan sejumlah pemerintah daerah ini agak bermasalah gitu menurut saya oleh karena itu apa yang disampaikan atau disarankan oleh Prof. Joe dan Bang Rai Rangkuti tadi itu ada benarnya jangan terlalu berbicara mengenai inilah pokoknya ini kemenangan saya gitu kalau model pendekatannya seperti itu stabilitas politik yang sudah bagus pola hubungan pusat dan daerah yang sudah mulai relatif tertata sudah mulai agak membentuk ini akan nanti runyam lagi oleh karena itu perlu dibuat satu mekanisme yang lebih lebih peaceful dan lebih hikmat demokrasinya lebih hikmat hikmat itu arif nah yang terakhir kalau recentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat pertanyaannya apakah pemerintah pusat bisa menjalankan fungsi-fungsi itu semuanya ini jadi pertanyaan karena nanti pada saat implementasi banyak kementerian dan lembaga di tingkat pusat itu tidak memiliki perangkat-perangkat di daerah untuk menjalankan program itu dan kalau itu kemudian akan diperbantukan sebagai tugas dekonsentrasi atau perbantuan ke provinsi itu bisa menimbulkan persoalan kalau belum tentu provinsi bisa menjalankan setelah maksimal jadi perlu dipikirkan titik keseimbangan di dalam membangun otonomi daerah di satu sisi demokrasi lokal di sisi yang lain dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan negara kesatuan supaya ini tidak saling apa ya saling kelipu bermain kewenangan dan ini koordinasinya yang semut karena ini kan juga berkaitan semuanya dengan persoalan-persoalan integrasi nasional jangan sampai nanti menimbulkan kita tahulah pengalaman masalah itu terima kasih Pak Hasim Nur Hasim Mbak Lia 2 menit kesimpulan Anda baik dari diskusi hari ini sekali lagi saya ingin menunjukkan bahwa untuk permasalahan instruksi nomor 6 tahun 2020 ini tentang pendekatan protokol kesehatan dan beberapa isu yang sebelumnya itu memang sengitnya itu di tingkat nasional seperti itu tetapi setelah dari papanan saya di tingkat masyarakat itu mereka percaya terhadap pemerintah daerahnya tersebut itu nah ketika ini dinlingkan dengan tujuannya untuk penegakan protokol kesehatan saya ingin menunjukkan dengan angka-angka COVID pertanggal hari ini menunjukkan bahwa tingkat kesembuhannya sudah 84% dan yang meninggal cuma 3% artinya bahwa sebenarnya kan angka ini tidak keluar tidak hanya orang dari kesehatan saja tetapi ada partisipasi dari pemerintah daerah entah itu dengan RSUD-nya atau kebijakan lainnya sampai di tingkat daerah artinya mereka berkontribusi positif terhadap penerbangan angka yang sangat mengembirakan ini seperti itu nah dari tadi paparan Mas Nurhasim seperti itu saya pun sama berpendapatnya bahwa kalau misalnya kita pendekatannya dengan instruksi tersebut terus kemudian kita juga pakai undang-undang 23 itu bahkan hak interpretasi dan hak angket itu semua prosesnya akan panjang sama sehingga apakah ini relevan dan apa namanya dalam penyelesaikan masalah yang ini kita selesaikan seperti itu jadi saya setuju dengan Prof Joh Hermansyah gunakan mekanisme-mekanisme yang sudah ada di kementerian dalam negeri pembinaan dan lainnya baik Mbak Lina Anggera ini terima kasih Pak Rai Rangkuti terima kasih saya mulai satu persatu saja 2 minit 2 minit siap kepada Presiden kembalilah kepada Presiden yang memperhatikan semua hal jadi sebagai Presiden Kepala Eksekutif maupun Kepala Pemerintahan sorry Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara ya Anda punya tanggung jawab yang begitu besar untuk menetipkan kesemrautan yang tengah terjadi saat ini itu yang pertama yang kedua tentu saja kepada Pemda-Pemda juga kita ingatkan bahwa untuk berfungsi sebaik-baiknya jadi jangan juga mempolitisasi segala hal juga supaya mendapat sebaik masyarakat itu juga gak cepat yang membiarkan Balai Balio dengan melanggar aturan dan sebagainya yang mengundang keterlibatan institusi lain untuk menakukan penegakkan hukumnya itu juga nah yang ketiga kepada kepolisian ya betul-betul harus menegakkan hukum jadi jangan mencari-cari pekerjaan yang sebetulnya gak memiliki dampak luas terhadap bangsa dan negara sibuk sibuk aja tuh panggil orang panggil ini panggil ini yang pada dasarnya gak memiliki implikasi yang cukup kecuali ya menyumbang terhadap kesumpukan kita dan juga ketakutan akan berubah berbicara nah anda anda kecolongan ternyata di kehadiran HRS yaitu tiga peristiwa sekaligus gak mungkin ya apa namanya itu mestinya memang anda tidak bisa kecolongan dengan tiga peristiwa sekaligus itu dan harinya juga berturut-turut bukan hari ini besok dan seterusnya nah itu yang keempat tentu saja kepada TNI kembali ya sebagaimana tugas foksi khususnya yaitu di wilayah pertahanan jangan melakukan tindakan yang bersifat ya penegakan hukum dan ketertiban ya dan juga jangan berkomentar tentang hak-hak sipil ya apalagi organisasi masyarakat apakah akan digubarkan atau tidak intinya adalah kita harus mencegah kesemerautan politik ini semua harus berfungsi sebagaimana mestinya berresiden semua hal yang dibawah kewenangan dirinya harus difungsikan sebeginya pemerintah daerah juga begitu optimalkan ya wibawa Anda tidak hanya ngurusin soal apa namanya itu ya pusat daerah termasuk koordinasi koordinasi apa namanya horizontal ini kan untuk saya ya salah satu faktor persoalannya ini karena mungkin tidak ada koordinasi yang cukup dalam hal ini dalam konteks ini pemerintah daerah DKI Jakarta dengan apa namanya itu ya Polda DKI Jakarta atau Polda Metro sehingga ada seperti juga Jawa Barat ya dan Jawa Barat ada ada seperti lempar-lempar apa namanya kewenangan gitu nah itu yang saya mau katakan jadi untuk mencegah kesemerhutan ini kita kembali ke sikap profesional kita sorry Bung Ica sekali lagi termasuk kita sipil kita juga harus tertib tertib apa tertib untuk mengedepankan keadaban publik jangan penggunakan panggung kebebasan justru untuk maki-maki caci-maki dan seterusnya itu bukan tujuan kebebasan berdempras dan gunakan kosa kata yang baik Pak Profesor Johan Mohon maaf 2 menit ya baik saya pendek saja Bang Ican kesimpulan pertama saya menganggap bahwa memang betul telah terjadi relasi berusaha dan daerah dalam konteks penanganan wabah ya COVID-19 ini kurang harmonis ya ada ketegangan-ketegangan disana-sini bahkan terjadi berbagai macam peristiwa yang tidak kita bayangkan tiba-tiba ada kerumunan yang sangat besar lalu kemudian tidak berhasil ditangani oleh daerah kemudian polisi juga tidak bisa menyelesaikannya sehingga kemudian ada aparat keamanan yang turun tangan ya nah oleh kena itu memang ini pelajarannya adalah harus ada perbaikan kebijakan dalam soal penanganan COVID-19 nah ini hal baru memang dunia kan juga 215 negara di dunia itu juga belum belum juga bisa dikatakan efektif nah oleh kena itu kita ambil positive thinking perbaiki kebijakan-kebijakan terutama tadi saya ingin gasbawahi soal kerumunan itu tidak clear pengaturannya nah oleh kena itu harus diperjelas sehingga ke depan tidak terulang lagi nah yang kedua terkait dengan soal pecat-memecat copot-mencepot ya itu kawan-kawannya udah kerja setengah mati itu tidurnya udah 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 gak jelas gitu baik baik panglima pangdam apoda gubernur rupati wali kota lah ini harus kita respect dan kita hargai dan oleh karena itu maka lebih bijak lah rasanya pemerintah dalam hal ini memberi edukasi berkomunikasi dan supervisi dengan cara-cara mengancam gitu ya nah ini kurang elok saya kira itu saja kesimpulan saya Bang Ican mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lagi perbaikan ke depan terima kasih Prof. Dr. Johir Bansha Johan Guru Besar Ilmu Pemerintahan sebelumnya ada komentator politik kita Bung Rai Rangkuti sebelumnya lagi ada Mbak Lia Anggrini MA seorang peneliti masalah birokrasi dan pemerintahan dari LP3S dan yang tadi membuka sesi terakhir kita adalah Muhammad Turhashim beliau adalah peneliti di pusat penelitian politik Lembaga Ilmu Pertahuan Indonesia yang juga merupakan anggota teras dari penurus IP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia tentu saja menarik untuk mengatakan bahwa jika memakai angka maka apa yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi sebenarnya tidak 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 perlu takut pemerintah dalam menangani COVID jika itu yang dijadikan koridor karena bisa ditangani walaupun belum tentu memuaskan tidak terlalu tidak maksimal sekali tapi overall sebenarnya bisa dilihat dari angka-angka tersebut demikian saja pemerintahan politik birokrasi selain mengenalkan aturan aturan juga mengenalkan akal pikiran dan perasaan itulah apa yang disebutkan demokrasi saya channel Lembah sampai jumpa selamat berikut pekan selamat menikmati